Halo teman-teman, balik lagi di channel Boron New Gaming. Jadi di video kali ini kita akan mereview Starlight Revamp lagi. Jadi kali ini ada sedikit update untuk Starlight Revamp bulan Januari. Jadi sekedar info, Starlight Revamp akan hadir di original server tanggal 1 Februari nanti. Nah kali ini kita akan review dulu untuk Starlight Revamp bulan Januari ya. Yang dimana skin Starlight pada bulan Januari ini jatuh kepada Amon dengan nama Cyber Assassin. Oke jadi kita langsung saja mereview hadiah-hadiah Starlight Revamp bulan Januari ini guys. Oh iya disini juga ada sedikit info yang dimana setelah revamp, player yang membeli Starlight dengan Diamond sebelum 1 Februari akan menerima hadiah Starlight spesial yaitu Border Avatar Starlight Member Permanen guys. Nah sebagai info juga, untuk Starlight Member bulan Februari itu jatuh kepada skin Saber yang Iron Hound. Oke kita lanjut lagi untuk review Starlight Januari Revamp ini. Nah di level 20 ada basic skin chest teman-teman. Untuk hadiah-hadiah di Starlight Revamp ini kebanyakan banyak sekali Starlight Fragment ya. Yang dimana Starlight Fragment ini nanti kita bisa pakai di shopnya guys. Oke di level 30 disini ada Secret Statue Amon ya. Nah untuk di Starlight Revamp ini kalian tidak bisa pilih skin Starlight lagi. Tetapi di Original Server masih bisa ya guys ya. Nah di level 35 ada Emote Malaysia Boleh. Ada yang tau gak ini siapa karakter dari Emote Malaysia Boleh ini? Ini dia kayaknya pemain bola guys. Nomor 10 dia guys. Oke disini ada Painted Skin yang di level 45 Painted Skin YSS guys. Jadi untuk hadiah-hadiah Starlightnya nanti juga sama untuk yang di Original Server ya guys ya. Nah untuk hadiah-hadiah di level selanjutnya disini sudah tidak ada hadiah yang menarik ya. Disini kebanyakan hadiahnya adalah Starlight Fragment guys. Jadi sampai level 60 hadiahnya adalah Starlight Fragment. Nah kalau yang di gratisan di level 59 ada Starlight Hero Selection Chess guys. Jadi kalian bisa pilih hero di level 59 ini. Ini yang tanpa beli Starlight. Nah ini juga ada hadiah pembelian pertama untuk Starlight Revamp-nya. Kalian bisa pilih hero secara gratis guys. Nah disini juga ada hadiah skin ya. Ada hadiah skin Summer guys. Jadi kalian bisa pilih skin Hayabusa Kagura atau Nana yang Summer. Jadi kalian wajib beli Starlight Revamp nanti pada bulan Februari ya. Oke guys jadi itu adalah review singkat untuk Starlight Revamp bulan Januari nanti. Jadi sampai disini dulu video saya. Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax